Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Rifinaldo Channel guys Oke, jadi untuk kali ini Ini lanjutan dari video sebelumnya ya teman-teman Karena video sebelumnya itu sudah Melihat ya Proses untuk penggilingan pentol Eh, bukan pentol ding Apa itu? Ya, pentol dan juga sempol ayamnya Jadi kali ini aku mau nyetain pentol Karena aku masih belum bisa nyetak sendiri guys Karena waktu masih belum ada kayak gitu Mudah-mudahan ke depannya Saya bisa buat alat sendiri ya Alat pencetak pentol yang super praktis kayak gitu guys Jadi untuk kali ini, itu di belakang guys Masih proses penggilingan aja Ini aku baru pertama kali ya Ya, Mami ini pentol kan ya Baru pertama kali untuk menu pentol Gak tau nanti Mami yang tau kira-kira dibuat menu apa Yang ada yang nantinya kita jual di warung kopi Sederhana aku guys ya Bisa lihat teman-teman Dan juga di GoFood ya Ada Silahkan cari jajang caruk ya Itu sudah ada menunya guys ya Yuk kita langsung saja lihat Untuk Proses pembuatan Pencetakan pentolnya guys Nih lihat guys Proses Proses jadi wira usaha Pembusiness itu sangat susah ya Mami Butuh kesabaran pokoknya Seru ya Menantang guys Kita karena berdua suka yang hal-hal yang menantang Akhirnya ya kita cobain bisik seginian Makanan Jadi ini ada uratnya ya Mami Ada urat dan ini tadi pendolnya yang digiling tadi Tuh kayak gitu ya mesinnya ya Ini sudah mulai mendidih kayaknya Dan tadi panunya sudah dimasukkan disini ya Tuh lihat Ini hangat ya guys Pertama itu Anu ya Mami Cik cek dulu ya Gak langsung moro-moro jinganu Pertama kali Iya Ini pertama kali loh deh guys Ini apa oponan bukan? Iya sama tepon Ini aja Ini nanti model cilok ya Rukki piang rötngor Jadi sangat cepat ya teman-teman Dan ternyata harus disambil lalu diaduk-aduk ya Jadi sebenarnya sangat enak ya Kalau kita nyelep pakai mesin Jadi tidak membutuhkan waktu yang sangat lama Cuma enaknya itu ya teman-teman Cuma enggak enaknya kalau kita itu berbisnis ya Karena ini dijual lagi Kalau bisa itu memang harus punya ide kreatif ya Buat mesin petita kayak gini guys Ini enaknya enggak sampai kita 30 duit saja Dalam sekejap sudah jadi puluhan betul Mantap itu ya Kita lihat untuk hasilnya guys Wah itu ya Ini sangat Halus sekali teman-teman Dan itu langsung dipindahin ke panci yang satunya guys Tidak menungguin Tidak tahu ini berapa menit lagi Karena saya juga baru guys Mungkin nungguin sampai mateng dulu ya Kita lihat setelah berapa menit Mungkin hampir 10-15 menitan ya teman-teman Biasanya tandanya kalau mateng itu Apa itu ke atas ya Jadi mengambang Terapung guys maksudnya ya Tuh ya jadinya setengah kilo Jadi banyak segini guys Kita tunggu Dingin dulu Kita tunggu dingin dulu Kita tunggu dingin dulu Kita tunggu dingin dulu Mantap Tinggal dipindahin ke sini guys Kira-kira jadi berapa pendol nih sayang Gue hitungan dewe Ayo tebak Itu 2 kilo setengah Per kilonya jadi misalnya 125 Berarti kita 300 300 sempur pendol Berapanya pintar kita tidak tahu Ya sepenahnya siapa Oke Itu dengan tempat penol karu Tapi kalau yang untuk Biasanya untuk semi Semi-peros manu itu jadinya 1.000 Per kilonya 1.000 Itu ya Per kilonya 5.000 ya 10.000 10.000 Seperti ini guys Mantap Kita cobain Mami Aku ambilkan sayang Emang panas Panas guys Aku ambil Nah ini Kita lanjut guys Nanti akan kita masak Maturun Terima kasih yang sudah menonton Semoga buat kalian yang ingin Buka usaha Dipermudahkan Jalannya guys ya Yang penting kita mau berusaha Insya Allah ada jalan Semoga bermanfaat Sampai jumpa Bye bye